Jangan lupa ya teman-teman, like video, subscribe, di subscribe ya teman-teman, beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya. Nah sekarang biar aku potong ya teman-teman kainnya pada pola lengan balon ini. Aku pakai kain ini aja ya, karena ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman. Tapi disini aku hanya buat satu lengan aja. Nah ini kainnya ya teman-teman, disini aku potong cuma sebelah aja ya, tidak dua tangan ya teman-teman. Karena disini aku hanya buat sebagai contoh aja ya, untuk membuat pola lengan balon, yang model balonnya di bagian puncak lengan dan di bagian pergelangan lengan. Kalau mau kalian praktekin di rumah nanti, kalau mau memotong kain pada pola lengan balon ini dilipat dua ya teman-teman, supaya dia dapat lengan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi disini aku hanya memotong sebelah saja ini ya, jadi aku tidak lipat dua kainnya, karena aku hanya memotong untuk lengan yang sebelah aja ya, supaya kalian tahu aja caranya ya teman-teman. Aku potong dulu bagian atasnya ini, pentulin. Nah biar aku potong ya teman-teman. Untuk kampuh kerung lengannya ini satu sentimeter ya teman-teman. Nah untuk kampuh sisihnya ini, terserah kalian, disini aku buat dua sentimeter. Untuk kampuh sisihnya dua sentimeter ya teman-teman. Kemudian ini kampuh bagian bawahnya ini, atau persambungan lengannya ini nanti, satu sentimeter. Kampuhnya satu sentimeter. Nah inilah bagian atasnya ya. Ingat ya, untuk kampuh persambungannya ini satu sentimeter ya teman-teman. Supaya bagus disambung, kalau nanti kebanyakan lebih dari satu sentimeter, dia berkerut ya teman-teman. Nah ini, sekarang aku mau potong kain pada polanya ini, yang bagian bawahnya ini ya. Ini kainnya, aku mau potong yang bagian bawahnya ini ya teman-teman. Ini. Disini aku potong cuma satu aja ya teman-teman, tidak dua. Karena ini hanya sebagai contoh aja, sama seperti ini tadi. Aku potong cuma satu aja, jadi untuk lengan satu aja ya. Kalau kalian mau potong kain kalian benar-benar mau dipakai, ini nanti pas memotong lengannya, ini kalian lipat dua ya. Seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa, kalau memotong lengan dilipat dua, supaya dapat lengannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentunya kalian udah mengerti tujuan aku ya. Nah ini biar aku potong yang bagian bawahnya. Ini. Kemudian pentulin. Untuk kampuh, persambungannya ini buat satu sentimeter ya teman-teman. Sama seperti kampuh persambungannya ini tadi, satu sentimeter. Biar aku potong. Kemudian untuk kampuh sisinya, dua sentimeter. Sama seperti yang tadi ya. Dua sentimeter. Nah ini untuk kampuh, bagian sisi yang ini juga dua sentimeter ya. Kemudian ini bagian bawahnya untuk kampuhnya, aku buat disini satu setengah sentimeter aja. Atau boleh juga satu sentimeter ya teman-teman. Untuk kampuh bagian bawahnya ini, satu sentimeter juga boleh. Nah udah selesai, aku potong. Nah kalau udah selesai dipotong ini, kemudian dirader ya. Disini aku tidak tunjukin lagi cara meradernya. Kalian pasti udah tahu ya. Nah sekarang aku mau memotong kain pada pola manset lengan balon ini ya teman-teman. Nah mansetnya ini pakai pislin ya teman-teman, atau kain lengket. Ini pislinnya atau kain lengketnya, ini mansetnya. Kalau manset ini mau kita potong jadi dua, untuk lengan yang kiri dan kanan. Pislinnya ini atau kain lengketnya ini dilipak dua seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Tapi karena manset yang disini aku mau potong cuma satu, karena ini hanya sebagai contoh aja. Jadi aku potong cuma satu lapis ini ya teman-teman. Nah letakin ini manset. Buat kampuhnya di sebelah kiri ini. Dan di sebelah kanannya ini kampuh untuk samping atau sisinya. 2 cm ya sesuai dengan kampuh pola lengan balon yang disisinya tadi ya teman-teman. Dan juga ini kampuh untuk atas dan bawahnya ini buat 1 cm aja ya teman-teman. Nah biar aku pentulin. Kalau udah selesai dipentulin biar aku potong ya. Kemudian bagian bawahnya ini 1 cm. Bagian sisi yang satu lagi ini atau sampingnya ini 2 cm. Dan bagian atasnya 1 cm. Kemudian ini di rudder ya. Kalau mansetnya ini mau dipotong ke kain, mau mendapatkan dua manset. Untuk manset yang lengan kiri dan manset lengan kanan. Ini dilipak dua ya kainnya. Tapi karena disini aku hanya mau mengambil satu manset untuk lengannya aja. Ini tidak perlu aku lipat dua ya teman-teman. Kalau kalian mau praktekin nanti cara membuat pola lengan balon ini. Mau mengambil mansetnya dua, kalian lipat dua kainnya seperti biasa. Tapi disini aku hanya mengambil satu manset. Jadi ini tidak perlu aku lipat dua ya. Seperti ini ya caranya letakin aja. Mengikuti pislint yang sudah kita potong ini tadi ya. Lebar kainnya. Kemudian dipotong ya. Mengikuti ukuran pislint yang sudah kita potong ini. Nah kemudian pislintnya ini bagian ini di rudder ya teman-teman. Supaya nampak untuk jahitannya nanti. Di rudder kelilingnya. Nah aku buka dulu kainnya ya. Karena kainnya gak usah di rudder. Cukup pislintnya aja. Bagian yang tidak lengketnya ya. Yang tidak ada lemnya di rudder. Di rudder keliling ya teman-teman. Nah kalau pislintnya ini sudah di rudder. Atau kain lengketnya ini sudah di rudder. Kemudian kain lengketnya ini atau pislintnya ini disetrika ya teman-teman. Ke kainnya ini. Ini kainnya letakin di bawah. Kemudian Yang bagian sudah di rudder atau yang tidak ada lemnya ini di atas ya. Bagian lem di bawah. Kain lengketnya ini seperti ini. Kemudian disetrika ya teman-teman. Supaya lengket ke kainnya. Nah sudah selesai ya teman-teman. Kainnya aku potong pada pola lengan balon. Dan juga Mansetnya ini sudah selesai. Aku potong kainnya pada pola mansetnya ya. Ini tinggal menjahitnya ya. Menyatukan Mansetnya ini ke lengan balon ini. Dan juga menyatukan lengan balon ini Ke badan bajunya ya teman-teman. Nah Sampai disini dulu video aku ini teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa Like video Subscribe Di subscribe ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah. Nyalakan tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Dadah